Intro yo guys welcome back to my channel AHAA ASYA ok guys kali ini gue bakal unboxing sendal Raja Salman guys tuh dikirimin nih dari fans gue di Arab ASYA jadi kita kali ini bakal unboxing sendalnya Raja Salman jadi langsung aja ya kita buka wah tuh guys mukusnya bagus ya guys kalender Hijriah bagus mukusnya ya langsung aja ya kita review sendalnya ini merek MINISO guys jadi Raja Salman pake merek MINISO yang artinya di Arab itu apa sih MINISO MINISO ya itulah pokoknya MINISO itu kecil SO itu ya begitu ya sendal ini begitu kecil jadi MINISO itu artinya begitu kecil ya harga itu kalau kisaran di Arab itu dua dinar ya dua dinar bahannya ini dari karet ya karet sintetis ini karet sintetis itu buat yang mau tau karet sintetis adalah karet buatan yang diproduksi dari hasil air liur unta dicampur dengan sari-sari kurma madinah jadi itu akan menghasilkan suatu bahan karet walaupun dia buatan tapi dia kualitasnya tetap sebagus karet asli cuman dia lebih ramah lingkungan saja begitu jadi modelnya cukup ini ya cukup mainstream modelnya kita lihat kelenturannya itu hmm gitu ya hmm lah tingkat hmm nah next paling selanjutnya ini apa nih telepon ya oh ini telepon yang digunakan waktu zaman Rasulullah dulu ngerilya bukan ya ini apa sih aduh ganti-ganti gimana kegilaan Om Jin ini udah mulai keluar dulu kok masuk aja gak usah capek aku aduh sakit ya gua mulai sudah serak ya ya begitulah ya kata-kata balik lagi di program kesayangan anda apalagi kalau bukan Iko Berita Tak Hapo-Hapo ASEAN saya kita akan memberikan informasi secara suka-suka yang pertama ini ada BNNP amankan narkotika berseberat 0,5 kg di Kuri Jambi ya kan Kuri narkoba jaringan Lintas Sumatera berhasil diamankan BNNP Jambi dari tangan tersangka petugas berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebesar seberat 500 setengah kilo 500 gram iya setengah kilo banyak aduh bisa bikin lele pusing 1 hektar sabu sebesar itu kalau kita tebarkan makan lele lele pusing 1 hektar lele aduh bukan banyak pusing ya nanti kalau dia ketagihan gimana itulah mungkin dia lele itu mungkin patut kita coba juga mengganti pakan ikan dengan sabu jadi setiap hari kita tebar ke lele kita lihat hasilnya itu seperti apa iya beneran juga tangkup kalau ide nya bagus tapi badaknya lama ya yang yang tidak baik buat kita itu belum tentu tidak baik juga buat hewan saya tahu itu memacu pertumbuhan otak lele jadi dia bisa mikir nah kalau gitu aja yang pake pak otak kita kan itu kan perayal perayal kan apalagi lele yang gak punya otak mungkin bisa tumbuh otaknya pak kalau sesuai takaran yang tepat ini dia beritanya ini dia beritanya koha ganti-ganti selasuh siang koba dan nakotika nasional provinsi jambiko balik ngerilis tiga orang pelaku penyalah guduan nakoba jenis sabu sabu lagi sabu lagi sabu lagi mendingnya harapan Hobor ikod sabu-sabu bahay yah sabu-sabu 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 sabu-sabu-sabu Nah ketika tesangko ikut atas nama NA, DN, SAMO, RS Nah orangko merupakan wargo Batam Provinsi Kepulauan Riau yang berperan sebagai kure nangkoba jaringan internasional ganti-ganti Nah dari tangan tesangko itulah petugasko juga berhasil nyamankan barang bukti berupa 0,5 kg sabu Masing-masing sabu kok beratnya 200 gram yang dibungkus pake alat kontrasepsi Alat kontrasepsi, konsentrasi Hei macem-macem bayi jaman ko lah segala dibungkus pake ida-idaan Ajak kenalan, kasih minum, bawa ke tebel, bungkus Nah direncanakan barang ko nak diedarkan ke Provinsi Jambi ganti-ganti Ganti-ganti-ganti, waspado nih ya, skimiko tuh Ya kita sudah kerjasama dengan Biacuke, kita juga udah kerjasama dengan Angkasa Pura Bahwa yang seperti ini berarti bahwa Jambi itu betul-betul sudah menjadikan target bagi mereka untuk pemasaran Bahkan yang selama ini yang kita tangkepan lewat darat terus nih Sekarang kan sudah berubah, ada yang sudah mulai lewat transportasi udara Untuk itu saya juga mau minta kemarin antara Angkasa Pura saya udah sampaikan Kemudian dari Biacuke, supaya akan lebih diketatkan lagi pemeriksaan terhadap penumpang-penumpang yang berasal dari daerah-daerah yang kita duga barang itu akan masuk Pasar Patahangi ngabari untuk Jaktifo Duh, main banyak ya Sengagram Sengagram, tapi dikali ya Kali 100 Kurir jaringan lintas Sumatera ini, biasanya ini ya Dia lewat, cuma lewat ya Tapi dan bersyukurnya juga mantep lah ya Kita bisa mendeteksi yang seberat itu sabunya Kemudian jaringan-jaringan juga harus di Mungkin pasti adalah ketika sudah ditangkap, dikembangkan kembali banyak yang tertangkap lagi Iya Ini kok ini ya pak Masih banyak gitu yang berminat jadi kurir narkoba Apa hukumannya itu kurang berat atau gimana ya Juga sih mungkin karena desakan ekonomi Bisa jadi ya Desakan ekonomi, kemudian penghasilannya lumayan besar juga Daripada Youtube, mending itulah Kalau desakan ekonomi, ternak lele juga bisa pak Kenapa harus, kenapa muncat ya Ternak lele butuh modal Ini butuh modal keberanian Ini cuma nekat Tapi kan resikonya ini besar Lele paling kita itu, rugi dikit Tapi kadang-kadang juga berhati-hati lah ya Masalah narkobia 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 ini banyak sekali ya Banyak banyak Siap Siap Tidak ada habisnya Sudah capek kami bahasnya disini Betul dan Tetap menjaga itu pertama kali adalah diri sendiri ya Mulai dari diri sendiri Jadi berhati-hatilah Lanjut Om Jin masih tentang narkoba ya Iya Jadi balik ke kota Jambi Jadi band N amankan dua pria penyelundup sabu di dalam TIT Di dalam Anus 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 itu apa sih pak? Parah ya Lobang bagian luarnya Buat yang belum tahu Anus itu Adalah editor news Cek TV Itu Anus Anus Omang Anus Nanti munculkan mukanya Jadi band Narkotika Nasional Provinsi Jambi Mengamankan dua orang pria penyelundup narkotika jenis sabu Di dalam Anus Pria sebut menyimpan sabu seberat 100 gram Waduh Anus serba guna Anus anda luar biasa Anus anda Asyik Jadi jaringannya yang di awal itu setengah kilo Ya kan Sekarang 100 gram Aduh Besar-besar Dan itu Dibungkus pake Aduh Mengerikan ya Ngebayangin aja Susah banget Tapi Kondom ya? Plastik Untuk lebih jelasin Lihat dulu ya Nah Nah Ganti-ganti Iko Adola Namudho Namonyo Deni Agus Mariono Nah Orang nih Dipakso Sama Petugas BNN Provinsi Jambiko Untuk Ngeluarkan Ngeluarkan Sabu Dari Dalam Anus Astagfirullah Pelaku nih Bawa sabu Seberat 100 gram Yang disimpan Dalam Tiga paket Sabu Iko Dimasukkan Pelaku Kedalam Anus Untuk Ngindari Pemeriksaan Petugas Kepolisian Lajulah Lajulah Disuruh Eek Di tempat Gadoo Nah Selain Deni Polisiko Jugo Ngamankan Risti Di Lanang Asal Magelang Provinsi Jawa Tengah Keduanya Kusamo Keno Amankan Di Bandara Sultan Taha Setelah Bawa Sabu Dari Kota Batang Provinsi Kepulauan Riau Ganti-ganti Nah Lakenu Amankan Tullah Keduanya Diprekso Di Markas BNN Provinsi Jambi Dari Kedua Pelakuni Petugas Nyita 6 paket Narkoba Jenis Sabu Seberat 200 gram Itu Satu Bola Itu Berapa Gram 100 Kamu Diupah Berapa Berapa 5 juta Berapa 5 Harga 1 juta Satu 100 Grambu 5 juta 100 Grambu Juta Harga Berapa Berarti kamu Memang Tukang Selain Jabi Kemana Lagi Berarti Ini Ke Jabi Berapa Dua Selain Ke Jabi Kecampir Bampen Pernyata Sahana Kamu mau Ngirim ke Jabi Yang Orangnya di Jambi Di Kota Jambi Atau di mana Orangnya di Jambi Nanti di Bandara itu dijemput Atau kamu Manternya kemana Asar Patahangi Ngabari Untuk JAK TV Terima kasih. 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 Terima kasih.